Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Selamat pagi menjalankan ya Kali ini saya berada di Lemongan ya Kecamatan Sugiyo Menurut informasi ada Penemuan gua Pada tanggal 4 Oktober 2024 Bagaimana kondisinya terkini Mari kita Simak bersama-sama Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe-nya ya Dan jangan lupa juga tekan Tombol loncengnya Kita lanjutkan Bersama-sama Oke teman-teman Kita akan meluncur Kedepan sana ya Lihat gua-nya Bagaimana kondisi gua-nya tersebut Banyak media disini teman-teman Ini ada banyak youtuber juga Ada Magalho TV juga Oke kita lanjutkan Masuk Banyak media Yang masuk Jadi kita Lanjutkan Berarti kita Turun ya Tapi harus mau kotor-kotoran Harus kotor-kotoran Ya gak apa-apa Ayo kita Turun sih Coba Kita turun bos Kita akan melewati sumur tadi Terus Oke Gantian Wah Medanya seperti ini Gak bisa masuk ya Tuh teman-teman Kita naik Kita ikuti teman-teman aja dulu Kita akan mencari Atau menuju ke Penemuan gua ya Di sumur Teman-teman Nah ini Penemuan gua-nya Di sini Lokasinya Banyak media Tapi Dalam sana Bersama Itu Itu ya teman-teman Aduh Banyak perang Sekarang bisa dimasuki Bisa Kira-kira berapa meter Kalau buah itu Sekian 6 meter 6 meter Oke Pak Sudah Kemana saja Barat Utara Tunggu Tenggara Itu Menurut Jangkauan Mata Panjeningan Itu Luasnya Jauhnya Seperti apa Pak Luang Sampai 20 meter Masih ada Ruangan Berarti Itu Kalau kita Andai-andai Di bawah Rupa Ini Adalah Buah Ya Betul Ya Karena Di atas Daripada Buah Ruangan Itu Adalah Rumah Berdiri Lokasinya Berada Tepat Di Bawah Pemukiman Tapi Oksigen Di Dalam Aman Udara Bagi saya Aman Oke Bos Kita Mau Masuk Nanti Nanti Kita Lalu Kayu Wang Sudah Lendur Leng 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 Lanjut Kita Sudah Masuk Di Tengah Tengah Teman Teman Berapa Meter Ini Galian Semur Yang Kemarin Ditemukan Teman Teman Ya Oke Kita Sudah Di Dalam Gua Teman Teman Banyak Lelawarnya Ditemani Pak Sapa Pak Sudar Sono Pak Sudar Ya Teman Teman Kita Sudah Di Lokasi Guanya Ini Dalam Nanya Berapa Meter Ini Guanya 20 An Meter Teman Teman Sudah Masuk Ini Kondisinya Yang Ditemukan Kemarin Teman Teman Oke Nah Ini Dan Ini Semurnya Yang Digali Semurnya Teman Teman Di Dalam Gua Ini Cukup Lumayan Panas Panas Sekali Ini Kondisinya Saya Di Dalam Gua Ini Aduh Tuh Ya Oke Karena Kondisi Dan Keadaan Kita Akan Keluar Teman Teman Kurang Lebih 20 Meter Disana Dikelilingi Sebuah Semurnya Teman Teman Karena Juga Ada Tembusannya Yang Tadi Itu Ini Semurnya Nah Di Atas Sana Banyak Media Yang Masih Meliput Gitu Gitu Ya Teman Teman Oke Kita Lanjutkan Naik Oke Teman Teman Tadi Saya Sudah Masuk Ke Dalam Gua Kedalamannya Sekitar 6 Meter 6 Meter Untuk Lorong Lorongnya Itu Ada Beberapa Lorong Jadi Kita Tidak Bisa Masuk Lorong Situ Karena Memang Cukup Membahayakan Gitu Ya Teman Teman Informasinya Jadi Kemungkinan Besar Di Rumah Rumah Sini Sikta Rumah Sini Di Dalam Itu Banyak Kemungkinan Begitu Itu Teman Teman Jadi Kalau Kalian Mau Kesini Kalau Mau Masuk Bisa Masuk Tapi Kalau Memang Keadaan Fisik Kurang Fit Jangan Dipaksakan Masuk Karena Memang Disamping Itu Di Dalam Itu Cukup Bau Menyenat Ya Karena Memang Banyak Kelalaman Itu Ya Teman Teman Informasinya Sekilas Penemuan Gua Mangan Ini Semoga Bermanfaat Oke Teman Teman Demikian Tadi Ya Sekilas Penemuan Gua Di Bawah Tanah Yang Berada Di Pelam Mangan Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!